Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mahkamah Persekutuan diberitahu bahawa semua unsur yang diperlukan untuk penerimaan keterangan baharu dalam rayuan SRC International Najib Razak sudah dipenuhi. Peguam utama bekas Perdana Menteri itu, Hisham T. Potek berkata, Najib memenuhi semua syarat bahwa Seksyen 93 Akta Mahkamah, Kehakiman dan Undang-Undang Kes yang ditetapkan. Katanya, dokumen terkandung dalam sampul surat tanpa nama yang diterima Najib pada atau sekitar 9 Mei dan 7 Julai lalu tidak diberikan kepadanya dan tidak disediakan pihak pendakwaan semasa perbicaraan. Keterangan tambahan ini akan menentukan sama ada hakim perbicaraan berpotensi menjadi saksi dalam kes SRC dan hilang kelayakan untuk mempengerusikan perbicaraan katanya. Tambahan, kata Hisham, responden pendakwaan tidak mempersoalkan kredibiliti keterangan yang ingin diperkenalkan itu. Keterangan baharu itu perlu supaya tidak berlaku ketidakadilan, katanya ketika meminta permohonan itu dibenarkan. Ketua Hakim Negara, Tengku Maimon Tuan Muat, mengetuai panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan dalam mendengar rayuan Najib. Najib dalam permohonannya berkata, Hakim Nazlan Ghazali perlu menarik diri daripada mempengerusikan perbicaraan itu kerana timbul konflik kepentingan ketika beliau menjadi peguam dan setiausaha mebank group. Pihak pendakwaan bagaimanapun berkata, pertikaian itu tidak boleh dibangkitkan sekarang kerana maklumat berkaitan pekerjaan Hakim itu dengan bank terbabit tersedia di domen awam sejak 2018, sebelum perbicaraan SRC bermula pada April 2019 lagi. Peguam Najib, mahu keterangan diambil daripada bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Syahrul Azral Ibrahim Halmi, Pegawai Penyesat Kes SRC, Rosli Husin dan tiga pegawai Suruhan Jaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM yang mengambil keterangan daripada Nazlan baru-baru ini. Pada 28 Julai 2020, Najib disabitkan bersalah atas tujuh tuduhan penyalahgunaan kuasa, pengubahan wang haram dan pecah amanah membabitkan RM42 juta dan SRC International. Beliau dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan didenda RM210 juta. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman itu, tetapi Najib dibebaskan dengan ikat jamin sementara, menunggu rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan.